Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kasbin Motovok Kali ini kami berada di daerah Waihui Jalan Airan yang arah ke metro Ini sudah masuk keupatan Lampung Selatan Jadi Kampung yang terdekat, yang mepet Berbatasan dengan Kota Madia, Bandar Lampung Sehingga daerah ini Ya mungkin untuk tempat tinggal pas Tidak terlalu rame, tapi juga tidak terlalu sepi Dan memang banyak sekali Mereka-mereka yang bekerja di Kota Bandar Lampung Tinggalnya di sini Karena ya jauh Relatif Masih Terjangkau harganya Dapat tempat yang lebih lapang Dan juga masih Keadaan masyarakatnya masih Masyarakat, ya kampung lah ya Jadi Kekerabatannya masih tinggi Jangan lupa subscribe ya Bagi yang belum dan yang sudah Terima kasih Ini perkembangan di pinggir jalan ini cepat sekali ya Ruko-ruko warung-warung Yang tadinya ini sepi sekali ya Sebelum ada Banyak sekali penghuni-penghuni yang datang dari luar Waihui ya Jadi ada yang perumahan Tapi banyak juga yang Pribadi-pribadi ya Artinya beli sendiri langsung Kemudian dibangun rumah gitu Ya relatif masih bisa lebih luas Tempatnya Kalau di kota Bantar Lampung Kan memang satu sudah padat ya Sehingga nyari hunian yang Ya 300 meter gitu aja Itu sudah Sudah sulit ya Dan harganya juga sudah Ya tahu sendiri lah kan Harga di kota hampir sama lah Bantar Lampung juga Tidak jauh beda dengan Kota-kota yang lain ya Begitulah kondisinya ya Nah disini ini Sebelah kiri ini kan masih Banyak Ini kalau sudah di tembok begini Biasanya ini sudah Punya pemilik modal ini ya Enggak bisa diutik-utik lagi Tapi di bagian dalam itu masih banyak Relatif ya Jadi teman-teman ya Kalau ingin tempat tinggal Yang terdekat dengan Bantar Lampung Ya disini Wahiwi Ini termasuk alternatif ya Daerah Ya tidak terlalu jauh lah Tidak terlalu jauh Kalau di Jakarta mungkin ini ya Orang ini nempel ya Bekasi lah ini ya Orang nempel dengan Bantar Lampung ya Bukan ada jarak Ya Bekasi Barat lah Kan nempel dengan Jakarta Timur gitu ya Cuman di Bantar Lampung ya Tidak sejauh yang ada di Jakarta Masih relatif Terjangkau lah Dan Kondisi lalu lintas kan Tidak terlalu macet ya Ya seperti ini Ini normal ini hari-hari Walaupun ini hari libur ya Sengaja saya selalu jalan Nyari-hari libur ya Karena masih ada kerjaan lain ya Jadi ini sambilan-sambilan aja Ini perkembangannya Jadi kalau malam ini Rame sekali Hidup gitu Jalan ini hidup Transportasi juga Lancar ya Hanya transportasi umum Keliatannya Belum ada rata-rata ya Kendaraan pribadi Sama motor itulah yang Paling praktis ya Bisa keluar masuk kampung ya Ini Pembengsin terus di depan itu Sudah pasar tradisional Cukup rame juga Pasarnya ya Jadi Beginilah keadanya Teman-teman semua Ya Daerah yang Terdekat Ya Mepet lah Dengan Bandar Rampung Terus ini Jalan Yang ke kanan ini Ini ke Waikandis Waikandis ya Ini pasar tradisional Jadi sebelum pasar Itu kalau ini Waikandis Sedangkan ini Kita berada di Waihui Ini pasar ya Pasarnya juga hidup Ini pasar pagi Tapi sampai siang Ini masih Cerame Di pasar Waikandis Waikandis Jalan termasuk Jalan poros Ini karena ini Langsung Nyambung ke Kota Metro Ada Metro Lampung Tengah Metro Kita Di seputaran Waikandis Mungkin lain Waktu kita Akan masuk Ke Metro Nanti hari Khusus Hari khusus Ini kita Khusus Di Waikandis Sampai Habis Waikandis Ini kita Belum Selesai Dari Waihui Ini pinggir-pinggir Jalan ini Sudah Sudah hidup Semua Jadi Masih Peluangnya Besar Teman-teman Kalau ingin Mencari Lokasi Tempat tinggal Yang ke Dalam-dalam Situ Waduh Masih Banyak Sekali Ini Jembatan Tol Jadi Dibelah Tol Waihui Sebelah Sini Sudah Masih Waihui Ini Karena Dibelah Tol Saja Jadi Seolah-olah Ini Sudah Berbeda Wilayahnya Karena Duluan Ada Waihui Daripada Tol Tol Kan Baru Berapa Tahun Itu Ini Masuk Sama Ya Masuk Kabupaten Lampung Selatan Kalau Enggak Salah Ini Kecamatan Mana Jati Agung Yang Paling Dekat Itu Jati Agung Kondisi Di Seberang Tol Itu Sebenarnya Sama Tapi Karena Dantol Akhirnya Disini Seperti Berbeda Jadi Lebih Cepat Yang Sebelum Jembatan Tol Tadinya Padahal Ini Dulunya Sama Begitu Ada Tol Berubah Yang Sebelah Sebelum Tol Cepat Sekali Ramai Yang Disini Kayaknya Ini Agak Lama Ini Kita Tidak Tau Banyak Keadaan Hanya Tol Itu Tol Yang Sebelum Jembatan Tadi Teman Tuan Lihat Perkembangannya Sudah Berubah Total Itu Di Seberang Tol Masih Kayaknya Sudah Daerah Yang Berbeda Pada Renggah Masih Sama Ini Sama Tadi Tadi Itulah Keadaan Ya Kita Tau Ya Bandar Akses Ke Bandar Lahu Disini Juga Ada Yang Akses Cepat Gitu Gak Usah Lewat Wifi Langsung Menembus Kesan Saya Kini Sejanya Teman Teman Semuanya Informasi Cerita Cerita Dan Perjalanan Otomong Terima kasih Selamat Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih